Terima kasih telah menonton 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 Bodi minibus untuk berdiri kembali seperti semula Kemudian didorong ke pinggir jalan Tidak ada penumpang dalam minibus tersebut Sehingga tidak adanya korban jiwa Namun sopir merasa depresi atas peristiwa itu Dan kernet mengalami rupa ringan pada tangan dan kaki KBO saat lantas Porles Sabalong, Ibtu Nyoman menjelaskan posisi minibus sendiri dari arah Tanjung menuju Mabuun Namun ketika tidak bisa mengendalikan kendaraannya Mengakibatkan minibus yang dikendarai oleng dan terbalik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton